Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya Hari ini Senin 8 Maret 2021 Kita masih membahas tema 8 Kali ini Subtema 1 Pembelajaran 2 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Sudah siap semua ya Silahkan boleh dibuka buku catatannya Dan buku tematik tema 8 Subtema 1 Pembelajaran 2 Halaman 11 Dan disiapkan alat tulisnya Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik mampu menganalisis tinggi rendah nada pada lagu dengan tepat 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dengan benar 3. Peserta didik mampu menyebutkan jenis cerita fiksi dengan tepat 4. Peserta didik mampu menyebutkan contoh jenis cerita fiksi dengan benar Dan yang terakhir Peserta didik mampu menjelaskan pengaruh gaya dengan gerak dengan benar Ya, pada halaman 11 kalian bisa melihat Edo Di situ Edo bertanya, gimana ya kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kalau keluarga besarku berada di Papua, di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluarga ku? Kalian tahu tidak? Coba anak-anak tebak, kalian tahu tidak lagu daerah dari tempat Edo tinggal, dari Papua? Ya, betul sekali, yamko rambe yamko. Yuk kita simak cuplikan lagunya ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ya, itu tadi cuplikan lagu yamko rambe yamko. Nah, lagu yamko rambe yamko ini merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Yamko rambe yamko rambe yamko rambe yamko rambe yamko. Yamko rambe yamko dinanyikan dengan nada dasar C sama dengan Do. Kemudian, birama lagu yang terjadi di dalam negeri. Kemudian, birama lagunya 4 per 4. Yang artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan bersemangat. Kemudian, di lagu yamko rambe yamko ini hanya menggunakan nada tinggi dan nada sedang. Tidak ada nada rendah di sini. Ya, nada-nada di dalam lagu itu dibagi menjadi tiga. Masih ingat ya kalian. Nada yang bertitik rendah itu disebut tangga nada oktav rendah. Kemudian, nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Sedangkan, nada yang bertitik atas disebut tangga nada oktav tinggi. Dalam tabel ini diartikan bahwa semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nah, di sini ada contoh cuplikan notasi dari lagu yamko rambe yamko. Yuk, kita cari tahu. Dari cuplikan notasi di atas, diketahui bahwa... Nada terendah adalah nada do sedang. Bisa diperhatikan ya, dari deretan nada ini, yang paling rendah adalah nada do sedang. Sedangkan, untuk nada tertinggi adalah do titik atas atau do tinggi. Bisa dipahami ya, cara menentukan tinggi rendah nada pada cuplikan notasi lagu? Baik. Nah, selain dikenal akan lagu daerahnya, Papua juga dikenal dengan cerita rakyatnya. Nah, pada halaman 15, ada cuplikan cerita rakyat dari Papua yang berjudul Kasuari dan Darama Kota. Kalian bisa dibuka buku tema 8-nya halaman 15, kemudian dibaca cerita tentang Kasuari dan Darama Kota. Setelah membaca, kalian akan mengetahui bahwa ada dua tokoh, yaitu Kasuari dan Darama Kota. Kedua-duanya adalah binatang. Diceritakan Kasuari bersifat serakah dan sombong. Kemudian Darama Kota bersifat pemberani dan cerdik. Cerita tersebut merupakan jenis cerita fiksi. Ada berbagai jenis cerita fiksi. Apa saja sih jenis-jenis cerita fiksi tersebut? Yang pertama adalah cerita rakyat. Jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contoh, pak pandir, pak belalang, dan lebay malang. Berikutnya, mite adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri. Contoh ceritanya, putri tunjung buih dan putri dari bambu. Selanjutnya, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, kancil dan buaya, dan burung bangau. Selanjutnya, legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat, kejadian alam, asal usul benda atau kejadian di suatu daerah. Contohnya, terjadinya gunung tangkuban perahu dan maling kundang. Yang terakhir, jenis cerita saga adalah cerita lama yang mengandung usul sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh, calon arang dan lutung kasarung. Ya, itu tadi adalah lima jenis cerita yang termasuk cerita rakyat. Kemudian, selanjutnya ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat dibaca sekali duduk. Contoh, cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Dan yang terakhir adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Ya, jadi kita tahu bahwa cerita fiksi terbagi menjadi tiga, yaitu cerita rakyat, cerpen, dan novel. Cerita rakyat sendiri dibagi menjadi lima, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Sampai di sini, paham ya? Baik. Berdasarkan penjelasan yang tadi, berarti cerita kaswari dan daramakota itu termasuk jenis cerita fiksi yang mana? Tadi, Bu Nindya sudah jelaskan kalau kaswari dan daramakota merupakan cerita fiksi. Nah, jenisnya yang apa? Bisa kalian tebak? Betul sekali. Fabel. Kenapa fabel? Karena tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah binatang, yaitu burung, burung kaswari, dan burung daramakota. Mereka diceritakan hidup, bersosialisasi, dan dapat berbicara layaknya manusia. Nah, jika burung kaswari dan daramakota dalam cerita di depan tadi memiliki sayap untuk terbang, dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga kita, manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Nah, kalian bisa melihat di sini, Edo baru saja pulang sekolah dengan mengendarai sepeda. Jalanan yang cukup ramai, di jalanan yang cukup ramai, Edo mengurangi kekuatan saat mengayu sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Dan ketika di jalan lengah, Edo menambah kekuatan saat mengayu sepeda, sehingga laju sepeda menjadi cepat. Nah, saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayu sepeda, Edo telah mengurangi gaya, sehingga sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayu sepeda, Edo telah menambah gaya, sehingga sepeda pun bergerak cepat. Kalian bisa membaca percobaan di halaman 20 tentang percobaan mendorong meja sendiri dan bersama teman. Di situ, percobaan pertama kalian bisa melakukannya di rumah. Di rumah, kalian bisa mendorong meja dengan sendiri dengan kekuatan penuh. Setelah itu, kalian boleh meminta bantuan kakak atau adik, atau ayah, atau bunda mendorong meja bersama-sama dengan kekuatan penuh. Rasakan perbedaannya. Meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh, dengan meja yang didorong oleh dua orang anak yang sama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak, dua kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya pada meja yang didorong satu anak. Akibatnya, gerakan meja yang didorong dua anak akan lebih cepat. Sebaliknya, gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi, sesuai percobaan itu, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Kepat? Ya, betul. Gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Sampai di sini. Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Ya, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang 1. Tinggi rendah nada 2. Tokoh pada cerita fiksi 3. Jenis cerita fiksi 4. Contoh cerita fiksi 5. Pengaruh gaya pada gerak Selanjutnya 5. Evaluasi 6. Pahami materi dengan baik dan tanyakan jika menemui kesulitan 7. Kerjakan evaluasi melalui link Google Form yang telah dibagikan 7. Terima kasih 7. Tetap terapkan protokol kesehatan 8. Disiplin waktu dalam belajar dan beribadah 9. Dan bantu orang tua di rumah ya 8. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini 9. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca 9. Hamdallah bersama-sama 10. Alhamdulillah 10. Alhamdulillah 10. Alhamdulillah 11. Alhamdulillah 11. Alhamdulillah Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh